Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dulutulur masih berjumpa lagi di channel Pena Nusantara Kali ini Pena Nusantara akan bertawasul dan bertabaruk Di makam salah satu sahabat Raddin Fatah Yaitu Makam Kiai Palembang Sedang makam beliau sendiri terletak tak jauh dari kantor Bupati Demak Yaitu di pertigaan sebelah timur kantor Bupati Demak Mau tahu kisah perjalanannya? Yuk saksikan video ini sampai selesai Ketika Raddin Fatah selesai belajar di Kasultanan Malaka Beliau diiringi Kiai Jebat berangkat menuju ke Jawa Namun sebelum sampai di Jawa beliau singgah dulu di Sriwijaya Enam tahun di Sriwijaya Raddin Fatah dan Kiai Jebat mendapatkan berbagai ilmu tentang kelautan Seperti ilmu pembuatan perahu dan pembuatan jung untuk kapal perang Bahkan Raddin Fatah dan Kiai Jebat mendapatkan seorang sahabat yang berjuluk Kiai Palembang Setelah selesai dan dikira cukup belajar di Sriwijaya Kira-kira enam tahun lamanya Raddin Fatah diiringi Kiai Jebat juga Kiai Palembang Kemudian berangkat menuju ke Jawa Setibanya rombongan di Jawa tepatnya di Ampel Denta, Surabaya Mereka menghadap kepada kanjeng Sunan Ampel dan melaporkan pengalamannya mencari ilmu di negeri seberang Baik ketika di Champa, Samudera Pasai, Malaka, bahkan di Sriwijaya Sunan Ampel sebagai guru sekaligus mertua melihat pengalaman yang telah dilewati Raddin Fatah Kemudian beliau mengarahkan Raddin Fatah untuk segera membuka pondok pesantren di hutan gelagah wangi Dan dipilihlah beberapa santri pilihan Sunan Ampel untuk membantu perjuangan tersebut Pada tahun 1475 Masehi Raddin Fatah beserta rombongan termasuk diiringi Kiai Jebat dan Kiai Palembang Juga santri-santri pilihan Sunan Ampel Berangkat menuju hutan gelagah wangi melalui jalan laut Melewati tuban dan berhenti sebentar di Kadibaten Jepara Sesampainya di Jepara, Raddin Fatah menunjukkan surat keputusan Prabu Brawijaya V kepada Adipati Jepara Yang waktu itu masih membawai hutan gelagah wangi Surat tersebut berisi keputusan bahwa hutan gelagah wangi diberikan sepenuhnya kepada Raddin Fatah Setelah singgah di beberapa tempat, Raddin Fatah kemudian merapatkan kapalnya di suatu daratan dekat Muara Sungai Tuntang Daratan tersebut diberi nama Desa Mbener Di Desa Mbener kemudian Raddin Fatah menunjuk Kiai Palembang untuk membangun sebuah masjid Dan mensyarkan agama Islam ke penduduk setempat Selanjutnya, Kiai Palembang pun diberi tugas untuk menyelidiki tempat yang tepat untuk membuat bandar pelabuhan laut Bila mana sudah mendapatkan tempat yang tepat dan jadi pelabuhan Maka Kiai Palembang yang akan menjadi sah bandar di pelabuhan itu Dulur-dulurku semua, itulah salah satu sahabat Raddin Fatah Raja Islam pertama di Tanah Jawa Seorang sahabat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi perkembangan, pertumbuhan, dan pengambilan sikap pribadi kita Dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Hujali menyebutkan Sedikitnya ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam mencari sahabat Pertama, berakal Pasalnya, sahabat yang bodoh lebih banyak mencelakai kita karena kebodohannya meskipun ia bermaksud baik Kedua, akhlak terpuji Akhlak bukan hanya dilihat dalam situasi normal Bahkan, akhlak dilihat dalam situasi marah atau syahwat Kalau dalam situasi marah atau syahwat Seseorang dapat mengendalikan diri dalam situasi normal ia lebih berkuasa atas dirinya Sehingga sanggup mengedepankan akhlak yang terpuji Ketiga, kesolehan Imam Hujali tidak menyebut kesolehan dengan kegemaran beribadah Kesolehan di sini adalah Seberapa jauh orang yang patut dijadikan sahabat menjauhkan diri dari dosa besar Seseorang yang terus menerus melakukan dosa besar menunjukkan ketidaktakutannya pada Allah Orang semacam ini cukup berbahaya untuk dijadikan sahabat Keempat, tingkat keserakahan terhadap dunia Persahabatan dengan orang yang rakus dan serakah terhadap dunia Dihawatirkan dapat berpengaruh kepada sahabat Sebaliknya, kezuhutan orang di sekitar kita akan berpengaruh dan menular kepada kita Yang terakhir, kelima Kejujuran Kejujuran sangat penting karena ia akan memberikan informasi yang akurat dan valid kepada kita Cukup sekian dari kami Semoga menambah manfaat dan barokah Amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh